Halo para lilike, gimana kabarnya? Udah mulai pilak batuk mas D, karena musim hutan ya Hari ini saya mau mangsak mangut Lik Cuman mangutnya gak menggunakan ikan ya Biasanya kan menggunakan ikan pe Kalau gak ikan pe ya iwak lelek Disini saya akan menggunakan Ini sayap ayam Iwak pitik lehor ya bagian sayapnya Nanti lilike dirumah boleh menggunakan apa saja Oh iya, dari resep kali ini saya juga Akan berinovasi menggunakan lenca Biasanya lenca cuma di sayur Tumis menggunakan tahu, kalau gak tahu ya Menggunakan oncom Tapi di hari ini saya akan masak lencahnya Dengan bumbu Itu, mangut Ini pun langsung utuhin siap jus saja Jus Biar aroma masakannya lebih enak Lik Sekarang saya mau Membakar si ayam dulu ya Di teflon, ini gak saya beri Bumbu, gak saya beri minyak Biarkan saja begini Ayamnya ini Lik Akan saya mangsak sampai kulit ayamnya berwarna kesoklatan ya Gak usah sampai matang ayamnya Yang penting kulitnya sudah syoklat Yaudah, sudah cukup Ini saya mangsaknya menggunakan api yang Sedang cenderung kecil Gak kecil-kecil banget Yang penting biar warna syoklatnya rata ya Gak gosong Sambil menunggu si itunya Kulitnya syoklat Lik Saya akan menghaluskan bawang merah Ini bawang merahnya saya pakai berapa ya Empat Oh, cuma empat siung Terus selanjutnya ada Kencur sama jahe Ini kencur lagi Kencurnya saya banyak Lik Kemudian ada Ada cabai merah Mau ditambahkan cabai rawit disini juga boleh Tapi saya enggak Karena nanti Saya akan memasukkan cabai rawitnya Tapi utuh di bagian belakang ya Kemudian ada bawang putih Masukkan juga Terus bubuk ketumbar Lik Bubuk ketumbar Lik punya saya Hampir habis kok Ini cuma sedikit Paling enggak kita butuh itu Sebanyak setengah sendok teh Tapi saya enggak ada ini Yang penting udahlah Buat wangi-wangi saja ya Terus ada bubuk kunyit Liliknya boleh menggunakan kunyit segar Langsung saja dimasukkan Enggak usah dipakar Lik Karena ini nanti akan ditumis juga ya Saya menggunakan mandan banyak Tambahkan minyak goreng Terus ini kita genjus-genjus Lik Kita cek dulu Lik Ayamnya Lama jebule ya Apa apinya kurang besar ini Tapi kalau kebesaran Saya takut Gosong kok Ini daging ayamnya Sudah mulai sedikit Kesoklatan Lik Mungkin enggak akan lama lagi Akan saya angkat ya Oh iya semisal Liliknya akan menggunakan lele Boleh digoreng Boleh juga dibakar Tapi dibakarnya Sistem kayak dimasukkan ke dalam api Beberapa detik itu saja Lilik ya Cuman supaya Lebih ada aroma Asapnya Bukan yang dibakar lama Model si sapi Membakar ayamnya ini Karena Ya Kalau dibakar terlalu lama Nanti saya takut Lelene malah pada copot dagingnya Sudah Lilik Sudah ada soklat-soklatnya ini Langsung akan saya angkat saja ya Sudah Begini saja Disini kita akan Menumis bumbu dulu Lik Tuh Lik Lihat Kalau kita menggunakan Hand blender ya Lebih halus Hasilnya Enggak ada yang melondok-melondok Sudah Ini ditumis sampai mengeluarkan aroma yang asoi Tapi kayaknya minyaknya kurang Tapi enggak lah Enggak akan saya tambahkan minyak dulu Biarkan saja dulu begini Sambil Menunggu Minyaknya panas Lik Saya akan mengiris Lengkuas ya Lengkuas saja yang perlu saya iris Disini Tapi saya juga perlu Daun jeruk Tanya teman si G Daun jeruk Sama Serai Ya Sapi Talenanmu Ini hitam dari sananya Lik Di Kumbu Sama Jengking-jengking Juga tetap hitam Itu ya Enggak tahu kenapa Bumbunya sudah Sedikit mengeluarkan aroma yang harum Lik Saya masukkan daun jeruk Kemudian Serai saya masukkan Lengkuas juga saya masukkan ya Kemudian Lik Ayam yang barusan kita bakar Masukkan lagi ke bumbu yang sedang ditumis Jadi Ongsrang 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 Semisalnya nanti Lili ke akan menggunakan lelek Ya Saya fokusnya ke lelek Kenapa ke lelek Karena lelek itu kan gampang hancur Sementara kalau menggunakan Kiwakpe Dia itu akan lebih Lebih tahan ya Lebih hulet Jadi saya tidak akan mempermasalahkannya Kalau lili ke akan menggunakan lelek Nanti lelenya dimasukkan di Bagian tengah-tengah Masak saja Lik Jangan di bagian awal Seperti ini ya Takut hancur Lagi-lagi Selanjutnya Lik Saya masukkan air Ini airnya Banyak Manti saya memasukkannya ya Ini baru satu gelas Rencana satu setengah gelas Nah Sudah Sudah satu setengah gelas Sekarang Saya tambahkan garam Tadi kan blendernya Belum ditambahkan garam ya Garam masuk Terus kemudian Lada Nah Ladanya mantan Banyak Gula pasir Lik Mak kecemplung Nah ini kita Tunggu dulu hingga Si airnya mendidih ya Gunakan api yang sedang Cenderung kecil saja Lik Tapi jangan terlalu kecil Nanti kalau terlalu kecil Sangit aroma Dari si kuahnya ya Dan Ini biar cepat matang Saya tutup Biar tambah rame Lik Saya tambahkan tahu Ini tahu Ini saya menggunakan Satu biji saja lah ya Karena yang dimasak Juga cuman seiprit Nah Sudah Lalu saya juga akan Menambahkan Tomat Tapi tomatnya ini Kebanyakan Saya akan menggunakan Separuh saja Kalau saya sebenarnya Suka menggunakan Tomat yang ijolik Tapi gak ada Jadinya menggunakan Tomat yang setengah matang Ini Setelah airnya mendidih Lik Warnanya cantik banget Sekarang Saya masukkan Tahunya Biar tahunya Mantan keras ya Oh misalnya Tahunya mau digoreng Boleh Lik Tapi saya enggak lah Ribet Tomat juga saya masukkan Terus Nah Cabai setan rojim Saya menggunakan banyak Tapi ada yang Sudah merah Masih putih Orangnya Campur-campur Biarin saja Misalnya mau ditambah Dengan cabai Besar hijau Sama merah Iris masukkan ke sini Lik Warnanya sudah Cantik sekali ya Dan ini Akan saya Mangsak lagi Akan saya biarkan Sampai Daging ayamnya Mandan Lembut ya Ini masih mandan Keras Dan Ini setelah Sekian Belas menit Kemudian Airnya sudah susut Banyak Setelah cengek Saya menambahkan Santan Ini santan yang 65 ml Sepunggu saya Lik ya Saya masukkan Separuh saja Enggak usah Terlalu banyak Ngencah Suara liliknya Jalan Sekarang Lik Saya masukkan Lencah ya Lencah dengan Cempokah sama Beda sapi Beda lah Lik Ini lebih Kecil 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 Kelihatan Lebih lembut Ini kalau Cempokah Biasanya Orang sini Menyebutnya Sebagai Rimbang Ada juga Yang bilangnya Takokah Tapi itu Bukan ini Yang saya pakai Sakeh itu Lencah Gak tahu Di tempat lain Ada Enggak Yang jelas Kalau di rumah Biung Tira Banyak Dan ini Enggak usah Terlalu lama Mangsake Paling sekitar 1-2 menitan Saja Biar Enggak terlalu Amoh ya Sudah Kita tunggu Sebentar ini Setelah itu Langsung kita Matikan kompor Ya Lik Cus Saat deh Makan Lik Enak banget Lencahnya Masih Kerenyus Dan ini Enggak ada Pahitnya Babar belas Ya Kok bisa Enggak pahit Tapi Biasanya Rencah itu Getir Pahit Tapi Ini Karena Dimasaknya Enggak lama Cuman Masukkan Langsung Diangkat Jadinya Wenak Terus Ini Ayamnya Lembut Sekali Dagingnya Gampang Diambil Tuh Cabak Sabi Setan Rojim Satu langsung Mak Lep Lep Pedus Kusabi Di bibir Saya Enggak pedus Betang saya Paling nanti Yang gak kuat Ya Pokoknya Semenjak Kena Covid Itu Si sabi Tahan Makan pedas Tapi Kalau manis Sedikit saja Manis Itu langsung Kayak ini Mauluk Gitu Enggak tahan Kalau manis Enggak tahan Kalau pedas Kayak mati rasa Enggak tahu Kenapa bisa begitu Misalnya Nanti Leliknya di rumah Mau bikin begini Juga menggunakan Daging ayam Misalnya Daging utuhan Begitu Bagian Brutunya Dibuang Mungkin Sebagian Orang Ada yang Suka Brutu Tapi Kebanyakan Orang Kan Enggak Lagian Kalau menggunakan Brutu Itu Wamis Bakal Nyonyos Terus Kalau menggunakan Yang ayam Lehor Itu Bagian Brutunya Itu Bagian Pantatnya Itu Bau Ini Pakan Ayam Pur Jadi Bagusnya Dibuang Sajalah Gua Bisa Makan Brutu Ini pun Anaknya Biung Tira Bama dulu Sampai jumpa Di video-video Dikute Hmm Itu Bisa Kekehatan Sudah habis Bisa Kekehatan Assalamuala Bunch Bunch Altyazâ